Intro Kalau kita senang dengan sebuah judul kotbah, saya mau sampaikan dengan tema, Bertumbuh dalam karakter. Tanda dari kehidupan dalam pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan berarti tidak ada kehidupan. Karakter itu bisa dibentuk. Karakter bisa bertumbuh. Dan karakter bisa diubahkan. Kata karakter berasal dari kata Yunani, yaitu karesein. Yang artinya menggores atau menggaris. Karakter ada goresan yang dilakukan berulang-ulang. Karakter adalah sifat kejiwaan, aklak, budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Karakter terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan yang dia lihat. Kebiasaan lingkungannya. Karakter asli seseorang akan muncul ketika menghadapi tekanan. Bagaimana reaksinya ketika disakiti? Apakah dia bisa mengampuni? Atau tambah kepaitan? Bagaimana reaksinya ketika sedang mengalami kegagalan? Apakah dia mau bangkit? Atau menyalahkan dirinya? Bagaimana reaksinya ketika menghadapi kekurangan? Apakah dia mau berjuang? Atau justru pasrah saja? Bagaimana reaksinya ketika doanya tidak dijawab Tuhan? Apakah dia mengucap syukur atau kecewa sama Tuhan? Karakter asli seseorang akan muncul. Ketika menghadapi persoalan. Kerewasan karakter seseorang tidak ditentukan dari umur. Ada orang yang secara umur sudah dewasa. Tapi secara sikap dalam menghadapi masalah. Masih seperti kekanak-kanakan. Masih ngambekan. Masih kurang bertanggung jawab. Tetapi ada orang yang secara usia masih terbilang muda. Tetapi sikapnya dewasa. Pinter membawa diri ketika berhadapan orang yang lebih tua. Dengan orang di sekelilingnya. Bahkan dengan orang yang ada di bawahnya. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 E 12. Janganlah seorang pun mengambat engkau rendah. Karena engkau muda. Tapi jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu. Tingkala kamu. Kasihmu. Kesetiaanmu. Dan kesucianmu. Rasul Paulus sedang memberitahu kepada Timotius yang muda. Tidak ada masalah engkau tidak punya pendidikan yang tinggi. Tidak ada masalah engkau tidak fasi bicara. Tidak ada masalah engkau tidak punya banyak harta. Tidak ada masalah dengan penampilanmu yang tidak elok. Tetapi engkau harus jadi teladan. Dalam perkataan, perbuatan atau karakter. Dalam kasih, kesetiaan dan kesucian. Rupanya, karakter akan menentukan kualitas hidup seseorang. Karaktermu akan menentukan kualitas hidupmu. Karaktermu buruk, maka kualitasmu buruk. Karaktermu cakep, apik. Maka kualitasmu cakep dan apik. Karakter adalah fondasi hidup seseorang. Dasar yang utama hidup seseorang. Karisma menghantar kita ke puncak. Tapi karakter mempertahankan kita ada di puncak. Kalau kita punya karisma, kita akan cepat naik. Tapi kalau kita tidak punya karakter, kita akan cepat turun juga. Penting di sini untuk kita mengejar, mengutamakan, dan membangun karakter lebih daripada karisma. Buat apa orang itu berada, kaya raya, tapi sombong. Buat apa orang itu punya penampilan yang cakep, tapi tidak faithful, tidak setia. Orang akhirnya menganggap rendah. Orang menganggap orang ini bukan orang yang berintegritas. Nah itu sebabnya kita belajar prinsip yang membentuk karakter seseorang yang pertama. Pikirkan apa yang benar. Apa pikiranmu? Untuk mereka menjadi dunia. Apa pendapatmu? Untuk mereka menjadi kemampuan. Apa kemampuanmu? Untuk mereka menjadi kemampuanmu. Apa kemampuanmu? Untuk mereka menjadi karakter. Dan apa karaktermu? Untuk mereka menjadi kemampuanmu. Apa yang kamu pikirkan? Wibikan. Perhatikan apa yang kau pikirkan. Karena itu akan jadi perkataanmu. Perhatikan perkataanmu. Karena itu akan jadi perbuatanmu. Perhatikan perbuatanmu. Karena itu akan menjadi kebitmu. Perhatikan kebitmu. Karena itu akan menjadi karaktermu. Perhatikan karaktermu. Karena itu akan jadi masa depanmu. Jadi apa yang anda pikirkan akan menjadi karakter kita. Akan menjadi habit kita dan akan menentukan masa depan kita. Orang kalau mau buat dosa atau mau buat kejahatan, sudah direncanakan dulu. Karena sudah dipikirkan terus-menerus, maka lahirlah perbuatan jahat. Demikian juga orang kalau mau berbuat kebaikan, sudah dipikirkan dahulu. Maka lahirlah perbuatan baik. Dan jika kebaikan itu terus-menerus direnungkan, dipikirkan, maka akan jadi habit berbuat baik. Berbuat baik itu natural, keluar secara otomatik. Manusia hidup 95% dari alam bosadarnya dan 5% dari alam sadarnya. Alam sadar terjadi dari apa yang dipikirkan. Sedangkan alam bosadar terjadi dari apa yang sudah terjadi. Atau dari habit kita. Makanya penting untuk semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang terpancar dari kehidupan dan karakter kita. Amazing bukan? Di dalam dunia medis. Ada begitu banyak penyakit yang tidak bisa ditemukan penyebabnya. Dari mana berasa. Tetapi begitu pikirannya mulai diluruskan. Tiba-tiba penyakit itu hilang dengan sendirinya. Wow. Jadi kalau Anda mau hidup sehat. Anda harus bisa menjauh khawatir. Menjauh pikiran yang sia-sia. Pikiran negatif. Firman Tuhan dalam rumah 12 ayat yang kedua. Janganlah kau menjadi serupan dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Upgradelah cara berfikirmu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan pada Allah. Dan yang sempurna. Firman Tuhan meminta kita untuk mengupgrade cara berfikir kita. Cara berfikir adalah cara Anda melihat. Sudut pandangmu. Supaya Anda dapat membedakan. Mana yang baik. Yang berkenan pada Allah. Dan yang sempurna. Jadi pikiran yang sempurna. Bukanlah wacana. Tapi pikiran yang sempurna. Bisa jadi wahana. Ketika kita suka merenungkan firman Tuhan. Pikiran yang sempurna. Bukanlah fata morgana. Tapi pikiran yang sempurna. Bisa jadi kenyataan. Ketika kita mengupgrade sudut pandang kita. Makanya kotbah Yesus pertama. Sebelum dia memilih 12 muridnya. Yaitu kotbah tentang cara berfikir yang keliru. Matius pasal 4 ayat 17. Ini kotbah pertama Yesus. Kotbah tertua Yesus. Sebelum dia punya murid-murid. Sejak waktu itulah. Yesus memberitakan bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kata bertobatlah disini dalam bahasa asli atau dalam bahasa Yunani artinya metanoia. Metanoia berasal dari dua akar kata. Meta dan noia. Meta artinya perubahan. Noia artinya pikiran. Nah kata metanoia atau bertobatlah artinya perubahan cara berfikir yang salah jadi benar. Cara perubahan cara berfikir negatif jadi positif. Perubahan cara berfikir mengecut jadi pejuang. Perubahan cara berfikir dunia menjadi cara pikir kerajaan Allah. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya. Barang siapa dalam Matius pasal 16 ayat 24. Setiap orang yang mengikut aku yang harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikuti aku. Jadi murid-murid tahu di alam bosadar ikut Yesus bukan selalu berkat. Harus siap menghadapi kekurangan. Ikut Yesus bukan hanya promosi harus siap direndahkan. Ikut Yesus bukan hanya kemuliaan harus siap pikul salib. Dianiaya. Kursi risik. Ngalami hukuman mati. Nah karena murid-murid sudah di-upgrade cara berfikirnya di alam bosadarnya. Maka dari 12 murid Yesus. Satu yang gugur bernama Judas. Tapi 11 murid Yesus lainnya siap mati di ladang misi. Ini merupakan hal yang benar ketika kita memilih seseorang. Menjadi pasangan hidup kita. Atau menjadi karyawan kita. Atau menjadi mitra bisnis kita. Bukan dilihat dari elok parasnya. Bukan dilihat dari pengalamannya. Tapi dari cara berfikirnya. Cara berfikir pejuang. Atau cara berfikir pecundang. Cara berfikir negatif. Atau cara berfikir positif. Cara berfikir yang baru. Atau cara berfikir yang lama. Berbeda dengan Musa yang memilih 12 murid. Hanya berdasarkan perawakan elok. Badan yang besar. Pengalaman yang bagus. Ketika mereka diutus. Untuk mengintai tanah perjanjian. Maka suara dari 12 murid Musa terpecah dua. Suara 10 dari murid Musa berkata benar. Tanah yang dijanjikan Tuhan itu berlimpah susu dan madu. Berlimpah buah-buahan dan sasaran. Namun orang-orang di sana juga besar-besar. Perawakannya sangat kuat dan alih berperang. Sedangkan kita ini seperti belalang kecil. Kalau anda berfikir bahwa dirimu belalang. Maka apa saja anda lihat jadi besar. Sesuatu yang anda lihat akan jadi tidak mungkin anda bisa capai. Sedangkan puji Tuhan. Waktu itu ada dua murid Musa. Yang punya cara berfikir yang berbeda. Yaitu Kaleb dan Joshua. Berkata benar. Tanah yang dijanjikan itu sangat baik. Berlimpah susu dan madu. Buah-buahan sasaran. Sekalipun orang itu besar-besar dan alih bertempur. Tapi Tuhan telah berjanji sama kita. Bahwa kita akan kalahkan mereka. Semua. Semurid-murid Musa yang lain berkata tidak mungkin. Dan dua juta manusia sasaran berkat. Tidak mungkin. Kita gak akan mungkin bisa masuk tanah perjanjiannya. Lebih baik kita kembali ke Mesir. Daripada kita mati di Paranggura. Ataupun di tanah perjanjian. Nah, yang unik. Dari dua golongan murid Musa ini. Yang suaranya terbelah dua. Pada mereka melihat. Berkat yang sama. Opportunity yang sama. Melihat tantangan yang sama. Melihat bahkan juga tanah yang sama. Tapi, cara berfikirnya berbeda. Yosua dan Kaleb melihat peluang. Besarnya Tuhan. Sedangkan sepuluh murid Musa yang lain. Melihat besarnya masalah. Akibatnya dari dua belas murid Musa. Hanya cuman dua orang. Yang bisa masuk tanah perjanjian. Yaitu mereka yang punya cara berfikir yang diperbarui. Yang lebih mengejutkan. Dari dua juta bangsa Israel. Yang mengeluh. Berkata tidak mungkin. Hanya cuman dua orang. Yang dapat masuk ke tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb. Padahal dua juta bangsa. Saya percaya bahwa Tuhan itu besar. Percaya bahwa Immanuel tidak pernah ingkar janji. Namun hanya cuman dua orang. Yang punya cara berfikir yang sehat. Yang dapat masuk menikmati tanah perjanjian. Nah berarti untuk bisa menikmati janji Tuhan. Bukan sekadar percaya Tuhan itu besar. Bukan sekadar percaya bahwa Immanuel tidak pernah ingkar janji. Tapi kita juga harus punya cara berfikir kerajaan Allah. Nah inilah yang memenuntun kita untuk bisa menikmati janji-janji Tuhan. Membuat kita bisa tetap maju. Menghadapi tantangan yang ada. Jadi prinsip yang membentuk karakter seseorang. Pikirkan apa yang benar. Yang kedua prinsip membentuk karakter seseorang. Merespon dengan benar. Karena Anda orang yang keras. Dan susah diberitahu. Makanya cara Tuhan membentuk Anda. Yaitu dengan mendatangkan masalah. Mendatangkan tekanan. Mendatangkan ujian. Mendatangkan sakit penyakit. Mendatangkan kehilangan dan sebagainya. Masalah membentuk karakter Anda. Sedangkan kenyamanan merusak karakter Anda. Seharusnya Anda tidak perlu marah. Kalau rasa nyamanmu diusik. Tandanya karaktermu sedang dibentuk lebih indah. Yaakobus pasal 1, A2-4. Sorsoraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah suatu sukacita. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu. Bahwa ujian terhadap imanmu. Itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna. Dan utuh. Dan tidak kekurangan suatu apapun. Wow. Firman Tuhan berkata. Anggaplah suatu sukacita. Suatu keuntungan. Suatu kehormatan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai masalah. Supaya kamu menjadi sempurna. Utuh. Tak bercacat. Tak kekurangan suatu apapun. Justru karakter kita akan menjadi lebih sempurna. Apabila kita bereson benar saat ujian datang. Coba saat anda diuji. Anda memberontak. Maka anda tidak akan pernah tuntas dibentuk. Pembentukan justru akan cepat tuntas jika kita nurut. Tidak ngeyel. Tidak memberontak. Amsal pasal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Besi akan jadi tumpul jika tidak pernah di asa. Besi tidak akan pernah menjadi tajam jika tidak bergesekan dengan elemen yang sama. Besi tidak akan pernah tajam jika bergesekan dengan plastik. Besi tidak akan mungkin tajam jika bergesekan dengan karet atau kayu. Tapi besi akan menjadi tajam jika bergesekan dengan besi. Akibat gesekan maka timbulan heat atau panas. Dan karena panas tersebutlah maka besi yang keras menjadi lunak untuk mudah dibentuk. Sama dengan manusia. Manusia adalah orang yang begitu keras. Hatinya keras. Tidak mungkin bisa menjadi karakter yang lembut. Jika kita tidak mau berdibentuk. Jika kita mengisolasi, mandiri terus. Tidak mau bersolosiasasi. Manusia yang egois tidak akan mungkin jadi selfless. Hanya main game saja. Manusia yang kikir tidak akan pernah menjadi murah hati jika berespon yang salah. Terhadap kebutuhan orang lain. Manusia akan jadi tajam jika bersedia bergesekan dengan sesamanya. Sejak saya mengerti hal ini, saya tidak mau lagi bereaksi yang salah. Sama orang-orang yang oposisi dengan saya. Sama orang-orang yang berlawan dengan saya. Dengan orang-orang yang tidak suka sama. Justru Tuhan pakai mereka untuk membentuk saya yang sombong. Jadi randa hati. Saya yang egois jadi tidak lagi egois. Saya yang emosional jadi lebih panjang sabar. Saya yang gegabah jadi lebih bijaksana. Saya yang bodoh jadi lebih cerdas dan lain sebagainya. Harusnya Anda bersyukur dengan orang-orang yang Tuhan izinkan. Yang berdekatan dengan Anda. Yaitu keluarga-Mu, teman baik-Mu, atasan-Mu, bawahan-Mu, orang-orang di sekeliling-Mu, menggesek-Mu. Justru mereka dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Semua itu tidak akan kita dapatkan dalam dunia pendidikan. Karakter kita bisa dapatkan dari sekolah kehidupan. Walaupun harganya mahal, tapi sangat layak untuk diperjuangkan. Karena membuat Anda lulus ujian dengan pujian di hadapan Tuhan. Saya kesal. Tuhan Yesus yang sempurna saja menghadapi ujian yang sangat berat. Padahal Tuhan Yesus tidak perlu lagi dibentuk karakternya. Tapi Tuhan Yesus sudah memberi teladan bahwa Dia yang sempurna saja Dia harus siap dibentuk. Karena Dia tinggal di dunia yang penuh dengan persoalan. Tapi Yesus tidak berespon dengan salah. Jika Yesus berespon salah, ketika Dia dipukuli, Dia pukul balik. Ketika Dia dikutuk, Yesus kutuk balik. Maka rancangan keselamatan tidak akan pernah terjadi bagi kita. Bersyukur karena Yesus bereaksi benar saat diludahi, disiksa, dipermalukan, Dianiaya, dianati, dan disalibkan. Maka kita yang harusnya binasa jadi beroleh keselamatan. Kita yang harusnya sakit melalui darahnya kita beroleh kesembuhan. Kita yang harusnya terkutuk jadi beroleh berkat yang tidak terbatas. Mari saat Anda menghadapi tekanan, jangan salah bereaksi. Karena reaksi Anda terhadap tekanan akan menentukan kemenanganmu. Reaksi Anda terhadap tekanan akan menjadikan engkau berkat atau jadikan engkau batu sandungan. Prinsip membentuk karakter seseorang ketika kita merespon dengan benar. Yang ketiga, prinsip yang membentuk karakter seseorang berada di lingkungan yang benar. 1 Korintus 15.33 Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu bodoh. Janganlah kamu salah kaprah. Janganlah kamu lengah. Pergaulan yang buruk merusak kebit atau karakter. Atau tingkah laku atau moral yang ekselen. Jadi kebiasaan yang ekselen menjadi buruk karena pergaulan yang salah. Habit tidak akan pernah menjadi buruk karena problem. Justru problem yang membentuk habit kita. Yang sombong jadi rendah hati, yang malas jadi rajin, yang kikir jadi murah hati. Yang tidak tertib, yang tadinya jatuh bangun dan berusaha jadi bisa hidup suci. Kebiasaan ekselen jadi rusak karena pergaulan yang buruk bukan karena problem. Yang menjadi pertanyaan adalah dari mana saya tahu apakah teman saya sekarang ini negatif atau positif. Dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Kalau hari ini kita makin suka ngomong kotor, pikiran kita negatif, kita masih sering jatuh bangun dalam dosa, kita masih susah mengampuni, kita gak lagi achieve the target, kita gak sayang sama keluarga, tidak punya hubungan sama Tuhan. Saya bisa pastikan teman-temanmu ada teman-teman yang negatif, teman-teman yang tidak bisa menegurmu, teman-teman yang tidak berpikir benar. Sebaliknya kalau hari ini perkataanmu berkualitas, pikiranmu positif, hidupmu benar, kau mencapai target-target, cinta keluarga, bahkan kau punya hubungan sama Tuhan. Saya bisa pastikan bahwa teman-temanmu ada teman-teman yang positif. Teman-temanmu akan menentukan masa depanmu. Itu sebabnya, mari lihat siapa yang ada di lingkunganmu, siapa yang anda follow, siapa yang anda idolakan, karena itu akan membentuk karaktermu. Baru-baru ini ada orang dari Indonesia Tibur yang konteks telat WAKO menceritakan pahitnya dengan orang tuanya. Dia bahkan mau membunuh orang tuanya karena orang tuanya selalu berkata kasar, berkata negatif. Kebun binatang dan sebagainya, makanya dia tidak bisa tahan, dia mau ambil keputus untuk membunuh orang tuanya, dan bahkan dia punya habit juga mencuri dan menonton film pornografi. Selesai dia menceritakan semuanya itu, saya berkata, apakah anda mau pulih? Kalau kamu pikirkan, kamu terus begini, dan kamu melakukan semua yang kamu sedang rencanakan, kira-kira, kamu punya keadaan lebih baik atau lebih buruk? Lebih buruk. Itu sebab yang maukah kamu pulih? Dia berkata, mau saya pulih. Baik, kalau kamu mau pulih, maukah kamu mengampuni? Karena kunci untuk kamu bisa pulih, kamu harus mengampuni orang tuamu. Dan dia berkata, mau. Dan kemudian saya mulai tuntun dia untuk bisa mengundang Yesus kembali masuk ke dalam hidup dan menuntun dia untuk mengampuni orang tuanya. Dan ketika dia mulai mengampuni orang tuanya, Yang luar biasa adalah dia mulai muntah-muntah, begitu lama sampai keluar darah. Dan dia tanya, kenapa, Pak Pendeta? Saya bilang, gak apa-apa. Itu kepahitanmu yang sedang keluar. Jangan ditahan. Setelah dia muntah sekitar 10 menit, lalu dia dipenuhi oleh roh kudus. Dia berbahasa roh, dan dia mulai dipenuhi oleh roh kudus. Dan Tuhan mulai bicara kepada diri ini. Jangan takut. Aku Tuhan yang menjaga hidupmu. Memelihara hidupmu. Aku punya rencana yang besar bagimu. Aku akan pakai hidupmu. Dan lain sebagainya. Setelah dia, seru roh Tuhan bicara sama dia. Roh Tuhan kemudian berbicara kepada saya. Dia menyampaikan nubuat. Pesan-pesan Tuhan untuk saya sebagai hamba Tuhan. Saya kaget apa yang disampaikan itu yang sedang saya alami. Itu yang akan saya hadapi. Padahal saya tidak kenal orang ini. Saya juga tidak pernah tahu orang ini. Tapi ketika seseorang dipenuhi oleh roh kudus, maka dia bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ini sama sekali bukan perbuatan manusia. Ini adalah pekerjaan roh kudus. Setelah dia dipenuhi oleh roh kudus, dia sadar kembali dan dia berkata, tadi saya ngomong apa? Saya berkata, Bo, kamu dipenuhi oleh roh Allah. Sehingga kamu dapatkan pesan dari Tuhan, perlindungannya, bahkan juga penyediaannya, pemeliharaannya, pemakaiannya di masa depanmu. Dia akan, Roh Tuhan juga menyampaikan pesan untuk saya sebagai hamba Tuhan. Wow. Luar biasa sekali. Dan kemudian dia berkata, Pak Pendeta, saya mulai hari ini mau berubah, mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya mau ketemu sama mama saya, saya mau minta maaf. Wow, saya kaget sekali. Tuhan itu kalau menjama seseorang, seperti membalikan telapak tangan. Dalam sekejap, membuat orang yang tadi yang mau membunuh mamanya, jadi mencintai mamanya. Sama seperti Saulus, yang begitu benci, sama Petrus dan orang-orang Kristen dalam perjalanan ingin membunuh orang-orang Kristen, dia ketemu dengan terang yang besar, yaitu Tuhan sendiri, dan berkata Saulus, Saulus, mengapa kamu menganeh aku? Saat itu juga dia tinggalkan niatnya membunuh orang Kristen, dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan diketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan mengubahnya dalam sekejap mata, seperti membelikan telapak tangan. Dari Saulus yang jahat, jadi hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Jadi, lingkungan yang benar, adalah ketika kita dekat sama Tuhan, dan dekat dengan orang-orang yang benar, maka karaktermu yang buruk sekalipun, dapat Tuhan ubahkan. Beberapa hari kemudian, orang Indonesia Timur ini kontak saya lagi, dan berkata, Puji Tuhan Pak Pendeta, saya sudah mengampuni mama saya, walau mama saya masih terus marah-marah sama saya, dan keinginan saya mencuri dan melihat pornografi sudah tidak ada lagi. Saya sudah muat, saya sudah tidak mendekati lagi. Namun Pak Pendeta, hanya cuma satu perkataan saya, masih selalu negatif. Kasar Pak Pendeta. Bagaimana apa yang saya lakukan? Saya berkata, mulai hari ini kamu komitmen, untuk baca kitab Amsal tiap hari. Karena kitab Amsal ada 31 pasal, jadi kamu ikuti sesuai urutan tangga. Kalau hari ini tanggal 13, kamu baca Amsal 13. Dan selanjutnya, karena kitab Amsal adalah kumpulan hikmat. Waktu kamu baca, kamu sedang memindahkan roh hikmat di dalam dirimu. Sehingga pikiranmu, perkataanmu penuh dengan hikmat, dan keputusanmu penuh dengan pertimbangan Tuhan. Kamu jadi bijaksana, dan apa saya yang kamu lakukan jadi berhasil. Dan kamu juga ikut komsel, supaya kamu bisa punya lingkungan yang baru dan sehat. Dan diapakah benar Pak Pendeta, lingkungan saya di sini, perkataannya semuanya jahat. Kasar, negatif. Makanya saya susah sekali punya perkataan yang bisa dikendalikan. Karena alam bos sadar saya, selalu mengeluarkan perkataan yang kotor. Perkataan yang kasar. Perkataan sia-sia. Nah, saya berkata, waktu kamu merenung firman Tuhan tiap hari, waktu kamu nanti terhisap dalam komunitas, maka, secara perlahan demi perlahan, akan rontok perkataanmu sia-sia. Akan luntur perkataanmu yang negatif, ketika kamu berada di lingkungan yang sehat. Dan puji Tuhan, dia ikut komsel, dari Impe Komuniti Indonesia, dan dia, suka kirimin firman Tuhan, di grup, sama teman-temannya, dia suka, bahkan menyembah Tuhan, dan perkataannya tidak lagi perkataannya yang kasar, negatif dan jahat, tapi perkataan yang positif. Jadi prinsip, yang membentuk karakter seseorang, ketika kita berada di lingkungan yang benar. Kita belajar, prinsip yang membentuk karakter seseorang yang pertama, pikirkanlah, apa yang benar. Yang kedua, merespon, dengan benar. Yang ketiga, berada, di lingkungan, yang benar. Saya percaya, ketika kita renungkan, dan lakukan firman Tuhan ini, maka kita akan punya karakter yang ekselen. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk firmanmu, yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Kami belajar, sehingga hari ini, bagaimana membentuk karakter kami. Kadang-kadang sulit, untuk kami bisa berubah. Tapi hari ini, kami tahu, kebenaran, bahwa karakter kami bisa dibentuk, bisa bertumbuh, bisa berubah, ketika kami, merenungkan, memikirkan, firman Tuhan. Semua yang baik, sedap didengar, dipuji, layak, untuk didengar, itu yang kami renungkan dan pikirkan. Maka, dengan sendirinya, semua yang kotor, akan keluar, dan semua yang bersih, akan tertinggal di dalam hidup kami, dalam perbuatan kami, di dalam habit kami, dan masa depan kami. Kami juga belajar prinsip, untuk kami punya karakter, yang terbentuk, ketika kami, merespon dengan benar. Tuhan sedang membentuk kami, Tuhan sedang terus mengasah kami, Tuhan sedang terus, bahkan juga, menuntun kami, dan kami belajar untuk tidak ngeyel, tidak berontak, tidak melawan, sekalipun panas, sekalipun sakit, sekalipun pri, sekalipun bahkan juga kecewa, tapi kami mau berespon dengan benar, karena semua persoalan, semua gesekan, diizinkan atas gandah Tuhan, untuk membentuk kami yang keras, jadi lemah nembut, yang buruk, jadi excellent. Kami juga belajar, yang membentuk karakter kami, yaitu ketika kami berada di lingkungan yang benar, ketika kami berada di lingkungan yang salah, maka karakter kami salah. ketika kami berada di lingkungan yang tepat, berada dekat dengan Tuhan, berada di komunitas komsel yang sehat, terhisap dengan teman-teman yang positif, maka secara otomatik, semua sikap buruk kami akan luntur, dan kami akan memiliki sikap yang excellent. Dengan demikian, orang akan lihat hidup kami, dan memilihkan nama Bapak di surga. Demi nama Yesus, kita semua selalu berkati, sama-sama katakan, Amin.